Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini kita datangan pasien laptop Lenovo dengan tipe G40 30 jadi keterangan di notanya itu dia nyala mati ya Oke langsung kita tes mengatakan power supply keampere standby nya karena ada baterai ya jadi dia ngecas Coba kita lepas baterainya dulu oke ampere standby nya 0,013 Hai saya anggap ini normal mungkin coba kita sweet ya Coba kita sweet Hai ampernya naik 0,0 solongnya Hai ampernya naik Hai diantara 0,16 atau 160 miliamper kemudian turun lagi tegang variasi ya tegang 100 mili hai 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 Oke untuk pengerjanya langsung kita simak saja Hai 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 Terima kasih telah menonton 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 untuk kaki nomor tiga dia hadir 5V yang lari yang tadi kesini kan ke P163A jadi kemudian saya cek untuk gate nya kaki lima untuk VR plus 1,05VS power good dia hadir tiga volt sumbernya dari PU ini PU berapa lagi PU ini dia hadir dari PU603 ya laporan power good laporan power good laporan power good untuk ini untuk 1,05VS dia di pull up ya di pull up 3V ALW nah ini hadir 3V tapi mengapa kok kan harusnya kalau ini 3V harusnya tegangan ini di down kan harusnya jadi kalau ini 3V ini ini harusnya nol disini makanya disini juga harus nol biar 20VSB nya nyebrang ke Q28 jadi kaki kerusakannya ada di Ki 163 hai hai Oh Nah Q163 nya ada disini ya teman-teman Sudah-sudah kelihatan Ini Q163 nya Dia di sebelah MOSFET MOSFET Q28 Jadi mungkin Cukup itu saja Untuk kasus Lenovo Nyalamati Lenovo G4030 Nyalamati Semoga penjelasannya Bisa dipahami Dan semoga videonya bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya